Halo teman-teman, selamat datang di channel Adi Waju, tempatnya tutorial apa saja Jadi kali ini kita akan membuat tutorial cara memotong gambar dengan objek Sebelumnya jangan lupa subscribe channel Adi Waju dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini Oke, langsung saja silahkan buka CorelDRAW-nya Saya menggunakan CorelDRAW X7 Saya menyiapkan beberapa objek yang nanti kita gunakan Dan nanti satu kita protect dengan huruf yang kita ubah seperti ini juga Dan fotonya saya sediakan ini, ada 4, 1, 1, 2, 3, dan satunya lagi ini Kita masukkan ke sini Oke, yang pertama kita pilih ini dulu ya Lalu ini kita bisa ubah menjadi seperti ini Karena ini masih tersambung, coba kita satukan dengan ini Well Oke, sudah Selanjutnya kita tinggal arahkan Lalu ini, gambar ini kita Taruh di bawah objek Caranya seperti ini Nah, lalu kita sesuaikan Perbesar sedikit gambarnya Lalu kita sesuaikan Nah, kalau sudah Kita tinggal blok Semuanya Seperti ini Seperti ini Lalu kita klik interset Nah, gambarnya sudah terpotong Seperti ini hasilnya Ini yang pertama ya teman-teman Selanjutnya yang kedua kita potong ini Menggunakan objek ini Ini kita ubah juga Menjadi outline Garis seperti ini Lalu kita Simpan gambarnya Lalu bawa ke bawah Seperti ini Supaya gampang kita lihat Ketika memotong ya Ini disesuaikan saja Jadi ini tergantung dari Teman-teman Ingin memotong Gambarnya Seperti apa Kira-kira seperti ini Kalau sudah Sama seperti tadi caranya Saya ulang ya Ini kita Bok lagi Seperti ini Lalu pilih ini Interset Oke Sudah terpotong Seperti ini Lombarnya sudah terpotong Selanjutnya kita coba yang ketiga Ini Kita pakai ini Kita balik dulu Lalu kita balik Lagi seperti ini Oke kita balik begini saja Oke Seperti tadi ya Lalu ini kita Arahkan ke sini Lalu Kita Simpan ke bawah Kita ubah dulu Menjadi outline Seperti ini Untuk teman-teman yang tidak tahu Mengubah Apa namanya Objek menjadi Garis Seperti yang tadi Caranya klik Saja disini Klik kanan Di mouse nya Lalu pilih Klik kiri disini Tanda silang ini Maka dia otomatis menjadi Garis Kalau misal Tidak kelihatan Seperti ini Kita bisa menggunakan Warna lain Seperti ini Lalu kita tinggal Sesuaikan gambarnya Mau seperti apa Modelnya Oke Kita atur saja Seperti ini Nah Kalau sudah Blok lagi semuanya Lalu kita Klik ini Oke Sudah terpotong Semua Seperti ini Sudah Tiga Selanjutnya Kita menggunakan Cara Yang keempat Ini adalah Menggunakan huruf Misalnya Saya pakai huruf Ini ya Huruf I besar I kapital Lalu kita Pilih font Yang seperti ini Modelnya Lalu kita Ctrl C Dan Ctrl V Seperti ini Atau Bisa menggunakan Cara lain Yang lebih cepat Menurut teman-teman Seperti ini Kita Copy Paste lagi Seperti ini Oke Kalau sudah Kira-kira Seperti ini Kita Model sedikit dulu Oke Kalau sudah Ctrl C Lalu kita Satukan Dengan Well Oke Ini sudah jadi Object Kita Ubah Menjadi Outline Dulu Seperti itu Lalu kita Arahkan Gambarnya Kesini Kita Bawa Ke belakang Kita Atur Saja Kalau sudah Kita Tinggal Blok Lagi Seperti ini Lalu Potong Gambarnya Nah Hasilnya Seperti ini Ini Kita Kumpulkan Kesini Dulu Ya Gimana Sangat mudah Kan Hasilnya Sepertinya Dia Tidak Terbaca Kita Group Dulu Lalu Kita Perbesar Lagi Untuk Melihat Hasil Akhirnya Nah Seperti ini Hasilnya Sangat mudah Kan Teman-teman Oke Sampai Ketemu Lagi Di Tetrailer Selanjutnya Semoga Bermanfaat Sekian Sekian Sampai